hai hai woh baduh suaranya bro serang bro ya halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel soccermv ya jadi di video kali ini aku mau test rate CBR250RR yang kemarin yang belum lihat silahkan lihat reviewnya dulu videonya pas ada di sebelum video ini jadi kita mau test rate yaaa enak banget gila Oh, aduh, digasin ngacet bro sore bro ini bro udah pukul berapa nih jam 05.00 sudah ternyata pas pertama naik pertama lihat tuh kayaknya besar banget kendaraannya nih bro eh pas pertama lihat oh sudah dinaikin dong kayak enteng bener gitu ya jadi baru pertama kali ini ya jujur ya pakai kendaraan sport pairing naket tuh enak pakai sport pairing dulu anjay ya jadikan ini kan yang CBR 250RR SP tipe SP yang quickshifter kan ada yang SP biasa juga ini yang SP quickshifter SP quickshifter ini quickshifter gak quickshifter dia itu tau lah quickshifter kan kayak ngurangi gigi menambahkan gigi itu gak usah memakai kopling kan tapi enaknya kata ownernya tadi tuh kalau mau gitu kok iso ibu kok iso ibu kok iso ilu mana di tengah-tengah kok iso ibu kok iso ibu kan motor aku itu kan CB yang 150 itu versi naket kan itu rasanya tuh agak berdiri ini waduh nuduk bener nih bro nuduk bener kurang recommended lah untuk perjalanan jauh nih wuuhu wuuhu wajah nah kita balik lagi bro kita lewat sini lagi tadi kan kita yang lewat sana loros wah udah hijau aja baru penting tapi bahwa Oh ya for your information jadi ini kan CBR ini kan ada tiga mode, ada mode comfort, mode sport, sama mode sport plus Perbedaannya apa bang itu tiga mode itu bang, ya kata ownernya tadi aku tanyakan Perbedaannya itu kalau yang mode comfort tuh katanya buat yang pelan-pelan kan kayak di kota-kota ini Kalau yang mode sport tuh katanya kalau yang ngebut, mau ngebut tapi ngebut sedang katanya Kalau sport sport tuh ya sport sport plus ya ngebut banget lah Ngebut banget aja Tapi ownernya ini yang punya ini katanya belum pernah ke mode sport plus tuh Ya untuk mode pindah modenya itu tinggal sini aja bro, kan ada pencetnya nih pencetan di holder kiri Ntar kita nyali mobil ini dulu Oh ya tadi balik lagi ke topik yang ada mode sport sport plus tuh kan, ini mode comfort sport sama sport plus ini aku pakai yang mode comfort kan Oh tuh yang di jalan-jalan santai aja gitu Gak sadar udah gigi empat aja nih Wah lampu merah, lampu merah cu Wah kita anehnya di lampu merah ini aja ya Ini abu, nah ini kan netral nih Kan mode comfort nih liatan ya mode comfort Jadi untuk pindahnya ke mode sport tuh, kira pencet ini ya Ini nih, tuk, ya dia pindah ke mode sport, pencet lagi, tuk, ke sport plus Dia aku pakai yang comfort aja, yang buat disini-sini aja Ya ini motor masih baru banget ya ini Astaga Orang langsung ngerem dong Itu gak ditapet dari belakang dong Ya untuk, apa pun jelasan tadi, yang 3 mode tadi itu aja Quickshifternya kan, quickshifter gunain quickshifter tuh gimana bang Quickshifter, waduh, aneh ini aku ngomong quickshifter ya Quickshifter, itu gimana bang Ya jadi penggunaannya itu, ya mudah aja bro ya Gak ada pencetan tombol apa-apa tuh gak ada Ini kan udah terterakan quickshifter, kayak QS lah QS on Berarti quickshifternya hidup Loh, kok kamu masuk bro Ya jadi penggunaan quickshifternya tadi tuh Kita enaknya tuh di RPM tinggi aja Kayak RPM 7.000, 8.000 itu baru enak Buang quickshifternya tuh, baru terasa Kalau di RPM bawa-bawa tuh berat gitu Di RPM tengah kayak RPM 8.000, 9.000 itu Jadi penggunaan quickshifternya tuh kita gak usah turun gas ya Gasnya itu kita bawa, apa namanya Misalkan kita ngebut Nah kan kalau masuk gigi gini kan Di apa, turun gini Kalau itu kita gak usah langsung Langsung masuk, masuk, masuk gitu aja bro Kayak itu pas turun gigi juga Ya jadi kita udah sampai Jadi video ini sampai sini ya bro Untuk test rate-nya CBR 250RR Temen gue Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersaria 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 Berat